Informasi pertama, saudara, dua orang tidak dikenal menyerang anggota TNI dan Polri yang tengah melakukan pengamanan sholat tarawih di puncak Jaya, Papua. Total ada tiga personel yang tertembak, dua diantaranya gugur. Suasana duka menyambut kedatangan jenazah Priptu Meizart Elias Inde di Bandara Mopah, Merauke. Keluarga tidak henti-hentinya menangis. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah buka untuk disemayamkan dan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Trikora, Merauke, Papua Selatan. Priptu Reizart adalah salah satu korban penembakan orang tidak dikenal di distrik Ilu, puncak Jaya, Papua, saat tengah menjaga pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Amalia Sabtu malam. Pelaku penembakan saat itu berdiri di depan salah satu kios di sekitar Masjid. Kemudian mengarahkan tembakan ke arah personil pengamanan yang sedang merasakan pengamanan di depan Masjid. Pada saat kejadian, tiga anggota mengalami luka. Priptu Meizart gugur bersama seorang anggota TNI, Serda TNI, Risawar. Tim Liputanam SCTV melaporkan.